Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pintu-pintu dari besit khususnya teman-teman Saya coba mau kesana Mau lihat kegiatannya di hari minggu ini Dan perkembangannya bagaimana Dengan usaha yang dia geluti Jadi kita akan kesana main ke rumah mas Dian Oke Ayo ikuti saya Ikuti kegiatan saya di hari minggu ini Halo teman-teman semua Saya sudah sampai di rumahnya mas Dian Wira usaha muda yang bergelut di bidang pengelasan Tapi sangat kreatif teman-teman Karena pembuatan pintu dan kusennya itu dibuat dari besi Jadi bagi teman-teman yang mau pesen Datang saja ke rumahnya di Banyaranya RTN 6 RW 5 Oke sedikit akan kita lihat kegiatan mas Dian di hari minggu ini Karena Beliau lagi bekerja sendirian teman-teman Karyawannya tidak hadir Karyawannya tidak masuk ke arah hari minggu Dan banyak pesanan yang harus dikerjakan di hari ini Ini salah satu hasil yang mas Dian itu kerjakan Di antaranya ini pintu atau kusen yang dibuat dari besi Galpanis ya Galpanis Jadi Ini bentuknya seperti ini Ini kreatif sendiri teman-teman Sekarang Karena mungkin Kayu sendiri harganya lebih mahal Terus sudah jarang sekali Maka Mas Dian ini berpikiran Alangga baiknya Membuat dengan Bahan dari galpanis Yang mungkin lebih tahan lama Dan Bisa dinikmati seumur hidup Ya kita akan sedikit Bertanya sama mas Dian yang lagi bekerja Mengganggu sebentar ini Ini mas Dian lagi bekerja teman-teman Lagi membuat Apa ini mas Membuat apa Stralis Pintu pager Pintu pager Ini lagi membuat pintu pager Kebetulan pintu pager ini Juga dibuat dari Bahannya apa mas Bahan dari besi galpanis Galpanis sama ya Oh ini Mulai usaha kapan mas Usaha seperti ini Kira usaha mudain teman-teman Ini 2016 2016 Terus Banyaknya itu Yang pesen Orang mana saja mas Ya sekitar Panjaranyar Palingandu Kasari ya Kasari Nah ini Membuat Pintu yang dari galpanis sendiri Merancang sendiri atau bagaimana mas Ya dari merancang sendiri Juga kan Ya pertama ini Inisiatif buat rumah sendiri Terus Padang ikut-ikut Harinya yang lihat Tepingin juga ya mas Nah di Tegal sendiri Ada yang lain Selain Maksudnya yang membuat Seperti ini Pintu dari galpanis Ya ada juga Ada juga Kan orang sekarang pada Pembandingannya kan dari Kayu sama besi itu Pembandingannya itu Paling berapa Dikit lah ya Akhirnya pada alternatif Ngambilnya pada besi Kalau besi kan Ntar bisa dibikin Ada variasi-variasinya Terus lebih awet juga Kawetannya ya Insya Allahnya lebih awet Selain Membuat Pintu dari besi Bahan galpanis Terus Apa namanya Pagar juga dari galpanis Ini untuk Kanopi Juga bisa dipesan dari disini mas Ya bisa juga Ya bisa Bahan kanopi itu Sistemnya Borongan atau gimana Apa permeteran itu Itu borongan per meter Itu per meter bisa sampai 250 225 Tergantung bahannya atau gimana Tergantung bahan Tergantung Mau bentuknya Ada yang sampai Tiga ras juga ada Nah itu yang kisaran Sampai 250 Berapa mili itu Ketebalannya Ya ketebalannya sih ya Standar lah ikutnya Standar Cuman atapnya itu Itu pakai galpalum Kalau misalnya mau atap pakai Karbonat itu Lebih mahal lagi Lebih mahal lagi ya Cuman kan sekarang pada Apa Orang ngambilnya pakai Atap galpalum Karena Lebih murah Lebih awet Daripada Itu fiber Ya itu mahal Ya itu mahal Tapi umurnya Nggak Nggak lama Ya benar Benar Makanya orang pada alternatif Ngambilnya pakai Atap galpalum Emang ya emang Pendalannya kelemahannya Kalau hujan berisik Rame Ya Nah ini untuk Pembelian bahan sendiri Belanja sendiri atau Gimana ini Ya belanja sendiri Ngambilnya di Apa Tegal Tegal ya Talang Kebetulan sudah punya Mobil sendiri sih ya Jadi enak Oh nggak usah Alhamdulillah Iya Jadi itu teman-teman Mas Jan ini Kreatif sekali Ini contoh Saya mau Lihat Di rumahnya sendiri Ini pintunya Pintunya ini Asli dibuat dari besi Bahan galpanis Nah ini Sementara Belum dicat sih Termasuk Termasuk Ini jendelanya juga Sama Karena Mas Dian ini baru Renovasi rumah Jadi Belum 100% Dicat Cuma Kreatif Karena Ini sudah Bisa diberi kaca-kaca juga Dan ini pesanan dari mana mas Di Paku Laut Paku Laut Ini Ini pesanan dari Margasari teman-teman Kreatif teman-teman Ada Atasnya ada Jalusi ya Jalusinya Terus ini Jendela juga Ini pintu Yang putih pintu Ini kalau boleh tahu Model seperti ini Meteran atau gimana mas? Pintu meteran Kalau Bintu nya sih Apa? Kalau kusennya sih per pelong Kalau pintu sih meteran Meteran ya? Kalau boleh tahu berapa? Biar Barangkali ada yang mau pesen ke sini Terus sudah tahu Ancang-ancangnya ada berapa Kalau pintu itu Pintu itu per meter 700 itu baru Tapi cat Baru catnya Cat Dasar Sudah sampai finishing Kalau finishing harganya lain lagi Sampai finishing Nah itu Sekali nanti dipasangkan Atau gimana? Iya Pokoknya Yang konsumen itu Tahunya udah Terpasang lah Sudah rapi Kalau misalnya Yang finishing ya Bisa dilanjut disitu Kalau misalnya Cuma cat dasarnya Bisa Jadi Per meternya Tadi berapa? Per meter itu 700 700an ya Kalau begitu Sudah jadi Jadi teman-teman 700an sudah jadi Oke Itu saja teman-teman Kita sedikit Ngobrol Dengan Maksudian Dan Pengusaha muda ini Bisa Kita 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 ikuti Kita bisa Lihat Karena Penting sekali Jadi Jangan sampai Kita nganggur Dan kita Tidak bisa Bekerja Oke Demikian teman-teman Yang Sedikit Saya berikan Teman-teman semua Ini ada konsumen Yang datang Mudah-mudahan Kegiatan saya hari ini Dan Teman-teman Juga Lihat Bisa manfaat Dan bagi yang mau pesan Silahkan datang saja Kesini Ke Mas Dian Di RT6 RW5 Di Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Bukan Bukan Ini kan Kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.